Jan Sengit, survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan keterampilan Prabowo Subianto unggul ketimbang dua nama bakal capres lainnya. Sementara itu yang tak kalah menarik adalah peremputan kursi bakal calon wakil presiden sejumlah nama bersaing ketat. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Meski belum resmi terdaftar, persaingan menuju kursi RI1 kemungkinan besar tertutup pada tiga nama ini. Manuver politik yang dinamis menjelang pemilu 2024 sedikit banyak berpengaruh pada tingkat keterpilihan masing-masing bakal calon. Pada survei Litbang Kompas Mei 2023, dengan suara di atas 10 persen, bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dengan 24,5 persen. Di bawahnya ada baca pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dengan 22,8 persen. Lalu setelahnya Anies Baswedan 13,6 persen. Elektabilitas Prabowo naik ke posisi puncak setelah sebelumnya tersalip Ganjar pada periode survei sebelumnya. Dari survei Januari 2023, suara Prabowo naik signifikan sebesar 6,4 persen dari 18,1 persen. Sementara Ganjar turun 2 persen dari 25,3 persen. Suara bakal calon lainnya Anies Baswedan nyaris tak berubah dari sebelumnya, hanya naik sekitar 0,5 persen. Meski Prabowo unggul, selisih elektabilitasnya dengan Ganjar Pranowo masih dalam rentang margin of error sekitar 2,83 persen. Salah satu faktor yang dinilai mengkatrol elektabilitas Prabowo adalah pengaruh kedekatan dengan Joko Widodo. Keduanya kerap tampil bersama dalam berbagai kegiatan. Yang juga tak kalah menarik adalah siapa pendamping para bakal capres tersebut. Sebab penentuan bakal cawa pres juga penting dalam pemilihan presiden. Tak seperti capres, persaingan berebut kursi bakal cawa pres malah masih terbuka dan dinamis. Dari hasil survei Litman Kompas, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih mendominasi tingkat keterpilihan publik untuk figur bakal cawa pres. Sandiaga teratas dengan suara 11,9 persen, sedangkan RK dengan 9,3 persen. Nama putra Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga masuk dengan suara 4,1 persen. Selain tiga nama tadi, Ganjar dan Anies Baswedan dianggap publik cocok sebagai bakal cawa pres. Meski tersedia pilihan banyak nama, Sandiaga tetap bertahan di puncak survei Litman Kompas. Elektabilitasnya hanya turun sedikit dibanding survei Januari 2023. Posisi Sandi dibawah yang nintiluan kamil, yang suaranya naik drastis sebesar 5,8 persen pada survei Oktober 2022. Sejauh ini, elektabilitas keduanya terbilang kompetitif. Posisi bakal cawa pres diharapkan dapat mengenapi sosok bakal cawa pres dan bukan sekedar perluasan dukungan. Namun survei tertentu dapat berubah, sebab manuver penentuan bakal cawa pres masih terbuka dan berpotensi mengubah peta politik. Tim Liputan, Kompas TV